Masih bersama kami pemirsa, bahan pangan di Kepri dipastikan aman selama 3 hingga 4 bulan ke depan dan hal tersebut tentunya berpengaruh kepada harga yang menjadi terjangkau saat ini. Terkait hal tersebut, Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kepri menghimbau kepada para pelaku usaha untuk tidak menimbun dan menaikkan harga menjelang puasa dan lebaran. Dan apabila didapati, maka akan ditindak tegas oleh pihak terkait. Jadi insya Allah secara garis besar stok kita aja sekarang itu sudah mendekati hampir lebih kurang 3.000 ton. Beras saja kita insya Allah mencukupi keseluruhan berdasarkan laporan daripada bulu kemarin. Dan untuk diperi nyatanya pinang yang membawa airanai, serasan, segala macam, oke semua dah ready semua. Berdasarkan konsumsi kebutuhan dalam rangka sebulan itu lebih kurang 500 ton, itu bisa sampai 3-4 bulan ke depan dengan cadangan 3.000 ton yang ada sekarang. Tapi jika datang, kenapa pemerintah ini ngotet ini mengadakan impor Pak? Oh enggak, sekarang kan pemerintah sudah menahan impor-impor itu artinya untuk kestabilan stok. Misalnya nasional itu kan stoknya harus 1,5 juta ton stok. Sepetutnya CBP itu sadangan itu harus 1, sekian. Tapi karena kemarin itu petani baru panen, tapi pemerintah rencana untuk melengkapi stok. Bukan berarti menghambat daripada panen-panen raya sekarang. Tapi pemerintah untuk Bapak Presiden sudah membatasi bahwa impor beras nanti akan dilaksanakan di atas bulan Juni, Juli, mungkin Akas Agustus. Setelah panen selesai, jadi pemerintah menyerat semua gabah petani sehingga harga petani dapat bersaing. Harga beras petani menjadi baik. Nanti setelah panen selesai, pemerintah akan mengimpor lagi beras untuk stabilitas kita. Supaya stok nasional itu tetap diangka 1, sekian juta. Karena kalau di bawah itu akan terjadi gejolak pasar karena kurang stok. Itu sebenarnya secara-cara makron seperti itu. Nah ini kata-kata hukum pasar. Jadi kami membahas itu sekarang ini setiap tahun seperti itu. Jadi gini, daerah hasil, karena Kepri ini kan bukan daerah penghasil. Kelemahan kita dari dulu seperti itu. Makanya ada petani-petani kecil inilah untuk membantu-bantu menekan sedikit harga. Tapi kalau kita bicara konsumsi, kesulurannya saya ambil contoh gini. Sekarang cabai kita kebutuhan katalah 300 ton, 370 ton misalnya, 1 bulan. Sekarang kita mampu cuma berapa lokal-petani lokal kita? Paling sekitar 5% tak sampai. Berarti kita supply dari yang lain. Begitu kita supply dari Jawa, dari Lombok. Begitu ada permusalahan supply, demand kena duluan. Misalnya supply terhambat kena cuaca di sana. Itu faktor yang kedua. Faktor yang selanjutnya adalah harga transportasi mahal disebut. Ya, mahal. Kebutuhan meningkat, barang kurang, harga mahal. Ini penyakit dari dulu makanya MOU. Semalam langkah kita nanti insya Allah ke depan. Jadi semalam kami bahas, MOU secara Sumatera sudah saya lakukan. Jadi semua gubernur sudah MOU nih. Sekarang MOU antara kabupaten dengan provinsi penghasil, contoh gini, Tanjung Pinang sudah MOU dengan Medan. Batam dengan Medan sudah. Jadi nanti kekurangan stok apa yang ada di kita, dan Medan lebih dia akan supply ke kita. Ini untuk membantu disepasitas harga tadi. Dalam waktu dekat akan MOU dengan Jambi dan Sumatera Barat. Ini kita lakukan terus. Yang ketiga adalah katakanlah Bintan. Bintan untuk produk Horty, dia lebih misalnya kan. Dia supply ke Tanjung Pinang untuk supply ke Batam atau supply ke Balai. Jadi kita tak usah datang dari yang lain. Nah ini yang pola yang sedang kami siapkan. Sehingga kebutuhan itu saling mengisi. Artinya di Kepri masyarakat perlu khawatir lagi enggak Pak? Tidak. Insya Allah. Jadi kita akan kawal betul bersama-sama untuk persiapan HBKN ini. Kita akan kawal betul bersama-sama. Mulai dari Satgas Pangan dan kita mengimbau semua pelaku usaha. Jangan menaikkan harga. Jangan coba-coba menimbul. Kalau ketahuan menimbul, menaikkan harga tanpa ada dasar alasannya. Di luar daripada harga conda head. Kita akan ambil tindakan. Jadi TV Kepri dari Tanjung Pinang menonton.